Intro Halo selamat malam, Sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam Lensin Usia Update bersama saya Ezra Adianto. Sahabat RTV, untuk mengejar target vaksinasi COVID-19, pepintah Libya mulai melakukan cara vaksinasi walk-in atau datang langsung untuk warganya. Sekitar 40 ribu dosis vaksin Sputnik V asal Rusia digunakan dalam proses vaksinasi tahap pertama. Pemerintah Libya terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 bagi warganya. Salah satu cara yang dilakukan Libya yakni melaksanakan vaksinasi walk-in. Pelaksanaan vaksinasi walk-in atau datang langsung ini dimulai sejak Sabtu lalu. Bertempat di ibu kota Libya, Tripoli, ribuan warga datang untuk mendapat vaksinasi tahap pertama. Sekitar 40 ribu dosis vaksin jenis Sputnik V buatan Rusia dialokasikan untuk vaksin tahap pertama. Langkah ini sebagai bentuk kerjasama antara administrasi layanan kesehatan Tripoli dan pusat pengendalian penyakit nasional yang disebut langkah vaksinasi luar biasa. Dengan total penduduk hampir mencapai 7 juta jiwa. Langkah ini mendapat tanggapan positif dari warganya. Beberapa di antaranya cukup terbantu dengan adanya vaksin secara walk-in. Alhamdulillah, kita berhubungan dengan kemampuan. Alhamdulillah, kita berhubungan dengan kemampuan. Alhamdulillah, kita berhubungan dengan kemampuan. Kita berhubungan dengan kemampuan. Kita berhubungan dengan kemampuan. Diketahui data dari Kementerian Kesehatan Libya, tercatat sebanyak 490 ribu warga telah mendapat vaksin tahap pertama. Hal ini demi membantu menekan penyebaran kasus positif COVID-19 di Libya. Demikian lain selanjutnya update. Kami mengajak sahabat RTV untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, jaga jarak dan pastinya. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Ezra Adianto, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!